kalian perhatikan jam dinding saya yang menggunakan catu litium ini sudah saya coba satu jam sorry satu hari lebih mungkin satu hari satu jam jadi baru saya buat videonya karena saya mencoba dahulu apakah masih presisi tentunya presisi Oke seperti ini sengaja saya paralel agar lebih mantap lagi bisa juga kalian paralel sebanyak mungkin Oke sedangkan baterai ini hanya sebagai pegangan saja karena pin baterai jam ini tidak bisa disolder Hai jadi akan saya tunjukkan secara lengkap perhitungan maupun cara pemasangannya assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membuat supply jam jam dinding yang menggunakan tegangan satu setengah volt menggunakan baterai litium Oke sebelum kalian melakukan itu kita lihat dahulu kebetulan saya ada ini ini baterai yang sudah rusak kalian lihat sudah berkarat dan tegangannya dibawah satu volt tetap bisa digunakan kalian perhatikan Oh tidak bisa tidak kuat Oke ini saya menggunakan baterai bekas dahulu memang sudah rusak ini ini masih tegangannya di satu koma lebih ya bisa lalu berapa besar arus yang dibutuhkan untuk menjalankan jam dinding seperti ini Oke saya ukur saja dahulu jadi kalau kalian perhatikan pertama dari tegangan minimum jam biasanya jam dinding bisa berjalan minimum tegangannya 1 volt Oke saya naikkan 1 volt kita lihat masih belum berjalan oke kalian perhatikan 1 volt dengan arus sekitar 100 mikroampere ini satu anak mikro Hai jadi jam dinding tetap bekerja tetap bekerja pada tegangan baterai minimum 1 volt kemudian maksimumnya sebetulnya tegangan 3 volt juga bisa tapi tidak saya sarankan nanti saya disalahkan kita coba saja naikkan ke tegangan baterai normalnya saya untuk memperlihatkan besarnya arus jam dinding oke saya naikkan sampai satu setengah volt Oh ya sebelumnya bila tegangan di bawah satu volt biasanya jam dinding akan kadang berputar kadang mati Oke saya naikkan sampai satu setengah tadi ada yang lepas kabelnya 1,2 kalian perhatikan harus tambah naik dari 100 sudah naik kemudian naik lagi naik lagi saya buat satu setengah volt kalian perhatikan pada saat tegangan satu setengah volt harus mendekati 200 mikroampere ini bila menggunakan baterai seperti ini bila kalian menggunakan baterai alkaline tegangan bisa mencapai 1,7 Oke saya buat 1,7 harusnya sudah melebihi 200 mikroampere Oke kalian perhatikan arusnya sekitar 260 mikroampere pada saat tegangan 1,7 cukup besar tapi yang paling penting dalam mengetahui cara jam dinding ini yaitu arus minimum dan tegangan minimum jadi akan saya buat di tengah-tengah saja agar dapat digunakan pada semua tegangan untuk baterai litium Oke pahamnya Bro kita ke teori sedikit oke dari hasil percobaan tadi kita mengetahui bahwa arus jam dinding yang kita perhatikan besar arusnya saja jadi arus jam sama dengan minimum 100 mikroampere maksimum sekitar 280 mikroampere Oke ini akan saya buat bisa digunakan tegangan untuk tegangan baterai litium antara tegangan 2,6 volt sampai 4,2 volt maksimum jadi yang kalian harus hitung yaitu arus minimum pada tegangan minimum dan arus maksimum pada tegangan maksimum mungkin kalian bingung kita ambil mudahnya saja Oke saya akan menggunakan tegangan di tengah maksudnya arus di tengah jadi ini bedanya sekitar 180 bila di tengah maka tambah 90 sekitar 190 mikroampere Hai bila besar arus di tengah kita menggunakan tegangan ini di tengah juga untuk menghitung untuk mendesainnya ini bedanya 1,6 dibagi 2 0,8 jadi sekitar 3,4 volt Oke jadi yang digunakan 1190 mikroampere dan 3,4 volt saya akan menggunakan transistor NPN nanti saya gunakan BC BC 548 saja Oke desainnya ini ke ground kemudian ini jam dindingnya bebannya kemudian tegangan yang digunakan 3,4 volt dan di sini dibutuhkan besar resistor kemudian ini ke VCC juga seperti ini rangkaiannya oke rumusnya yang kalian jangan lupa untuk menentukan besar arus i ini IC IC jadi IC jangan kalian lupa sama dengan besar HFE dikali IB ini besar ide kendalanya memang di pasaran sekarang ini transistor tidak persis-persis sama banyak sekali yang produksi akhirnya berbeda-beda efeknya dan biasanya bila kita menggunakan transistor BC 547 atau 548 atau 9012 dan teman-temannya HPnya kira-kira sebesar 200 jadi kita bisa hitung pada tegangan dan arus 190 dan tegangan 3,4 oke kita hitung saja pada saat IC 190 mikroampere IB nya berapa IB sama dengan tegangan 190 mikroampere di bagi 200 saya hitung dahulu ini kira-kira sama nih oke saya bulatkan saja ini satu mikroampere kemudian besarnya R R sama dengan R sama dengan tegangan 3,4 volt dibagi arus sama dengan tegangan 3,4 volt dibagi terlihat bro terlihat ya bro ini dibagi satu mikroampere sama dengan saya hitung dahulu oke didapat sekitar 1,2,3,1,2,3,3,3,4 mega ohm oke nanti akan saya pasang 3 atau 4 mega ohm saja tapi ini sesuai rumus sebesar ini tapi saya rasa jalan paham ya bro jadi dalam perhitungan yang kita hitung bukannya besar tegangan jadi besar arusnya saja jadi tegangan mengikuti tegangan input yang penting besar arus IC nya minimum 100 maksimum 280 mikroampere oke kita desain saja kita solder untuk mempat pemasangan di sini ini tidak bisa di solder jadi jangan kalian paksa walaupun bisa nempelnya tidak sempurna jadi saya menggunakan baterai bekas saja seperti ini negatifnya saya beri isolatif double kemudian positifnya saya solder ini kuat bro kemudian dan sudah saya coba jadi ini yang pas ini saya air basis saya seri 4 mega terlalu besar jadi yang pas memang sekitar 3 mega jadi saya menggunakan 3 mega saja arus resistor basisnya oke saya pasang dahulu kemudian untuk negatifnya saya gulung seperti ini saja terlihat bro oke terlihat ya bro saya pasang ini sudah saya berisolatif double oke negatifnya saya pasang seperti ini saja oke sudah kuat kemudian kemudian transistornya ini akan saya lem saja disini nanti mengganggu oke saya lem dahulu disini ini untuk alarm sudah saya tidak gunakan kemudian positif negatif gabung dengan basis positif positifnya disini saja saya paskan dahulu oke saya solder disini positifnya hati-hati ini plastik oke saya solder disini positifnya hati-hati ini plastik oke oke saya langsung saja ke negatif saya rapikan dahulu ingat bro baterai ini hanya sebagai pegangan saja sudah kemudian emitter transistor ke baterai negatif saya solder sudah sudah kalian perhatikan rangkaiannya terlihat bro terlihat ya bro jadi ini baterai jam negatif ke kolektor positifnya positifnya gabung dengan basis resistor kemudian emitternya ke ground oke sudah benar semua oke kita coba saja kalian lihat jangan sampai terbalik positifnya kita lihat ya sudah jalan kemudian ini saya pasang paralel tidak masalah jadi bila kalian mau awet kalian paralel saja sebanyak mungkin oke ini juga saya pasang saja seperti ini tetap mutar oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh